Kangmus Preman Pensiun dan Budi Cilok Hibur, pengunjung Cafe The Hands Kopi. Mungkin ke depannya bisa berminggu ya, karena ini teman-teman. Sekalian celaturahmi, secara tidak saja, suka di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiah bulan, jumpa lagi dengan saya Denjaya, di channel kesayangan Anda, Impo Budi Nyang. Sebelum dilanjut, silakan di-subscribe dulu agar Wadiah Balad senang biasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadiah Balad Info Budi Nyang, banyak cara yang dilakukan oleh manajemen sebuah cafe untuk menarik para calon konsumennya. Menyuguhkan musik dan mengundang artis adalah salah satu atau caranya. Seperti yang dilakukan manajemen The Hands Kopi, yang beralamat di jalan pintu tol Soroja, Soreang, Kabupaten Bandung. The Hands Kopi yang kerap dikunjungi anak muda itu, salah satu cafe yang dikunjungi dua artis ternama. Dia adalah kangmus aktor sinetron preman pensiun, dan penyanyi balada Budi Cilok. Acara berlangsung minggu malam pukul 20 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurut Budi Cilok, manajemen The Hands Kopi memang luar biasa. Karena selain menampilkan dirinya sebagai penyanyi, juga ada acara yang bisa mendongkrak kehadiran para pengunjung dan fans Budi Cilok. Budi Cilok mengatakan, ada pelukis on the spot di acara malam itu, membuat dia memuji sang pelukisnya. Keren nih, keren nih. Ini malam ini salah satu acara yang bagus. Tadi saya dilukis dengan dua orang yang menurut saya itu luar biasa. Dan itu harus ada terus di Kabupaten Bandung, harus ada terus. Keren. Nah harapan Kang Budi terhadap teman-teman yang nge-pens berat, bagaimana nih? Iya terus berkarya, mudah-mudahan kita selalu bertemu dalam satu hari. Sementara itu Kang Mus sang aktor preman pensiun, juga hadir di acara mingguan tersebut. Kang Mus mengatakan, The Hands menjadi barometer kafe di Kabupaten Bandung, yang bisa mengundang sejumlah artis ternama. Dalam acara itu, manajemen The Hands juga memberikan perhatian kepada pemunjung. Salah satunya memberikan hadiah produk UMKM Kabupaten Bandung. Menurut Heni, owners The Hands Kopi, keinginan menampilkan sejumlah artis menjadi catatan tersendiri bagi dirinya. Alhamdulillah ya Kang ya, mungkin ke depannya bisa per minggu ya, karena ini teman-teman sekalian silaturahmi secara tidak sengaja. Tapi Alhamdulillah, teman-teman kolaborasi semua, mau silaturahmi di The Hands ya acaranya ya Alhamdulillah berhasil. Terus harapan ke depan apa kira-kira? Harapan ke depannya, meramaikan posisi di Kabupaten, kuliner di Kabupaten, kan semua aja kan, Kabupaten maju aja gitu, biar ramaikan. Pemberian hadiah berupa produk UMKM, menjadi pelengkap acara hiburan di The Hands Kopi, sehingga pengunjung pun jadi betah dibuatnya. Demikian dari kawasan langit jalan pintu tol Soroja, Soreang, Kabupaten Bandung, liputan api igun info burinya yang terpercaya, melaporkannya untuk dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.